ternyata setelah dicek di dapur masih ada kunyit yang tersimpan tetapi tunasnya sudah tumbuh ini tunas ya tunas jadi kita hari ini menambah sekitar 6 minimal 123456 dengan tiga kunyit yang tadi juga sudah kita tanam jadi kita punya sekarang 10 tunas kunyit yang kita akan tanam di karung bekas bagi rekan-rekan juga bisa melakukan ini di polibek ketika menemukan kunyit atau bawang atau jahe atau bawang putih yang sudah bertunas untuk ditanam di polibek dengan memanfaatkan tanah pengarangan kompos di daunan yang ada diri di belakang rumah ataupun mungkin bahan-bahan lain ini kita akan tanam sedulur kadangkala dari dapur kita bisa seperti bawang merah bawang putih kunyit jahe karena kelebihan atau kurang terpakai kadang dia bisa tumbuh tunas baru nah di tangan saya sekarang itu ada tiga siung kunyit yang tunasnya sudah tumbuh dan ini akan kita tanam di karung bekas di polibek juga bisa tetapi kebetulan saya sudah siapkan media tanam di karung bekas nah ini tinggal menanam inilah perkembangan kunyit yang tunasnya sudah tumbuh di dapur lalu kemudian kita pisah dan kita tanam ini dia lumayan subur ada satu nah ini juga dua ini lebih subur lagi tiga ini daunnya agak patah ya empat ini satu lima jadi daunnya subur-subur dan memang media tanamnya merupakan racikan dari tanah pekarangan ditambah pupuk organik dari kotoran hewan dan juga sekam bakar sebelumnya dikasih dolomit terus terang memang di sini ada beberapa jenis tanaman ada jahe merah ada kunyit ada temulawak ada kunyit ada temulawak tiga jenis tanaman herbal yang bagus buat kesehatan kita akan lihat perkembangannya dan kita akan tempatkan di tempat yang lebih kena sinar matahari karena akan menghasilkan tunas-tunas baru seperti ini ya ini ada tumbuh tunas baru tadinya cuma satu siung tapi kalau seandainya ini dia kena sinar maka akan ada pertumbuhan dan regeneratif dari tunas-tunas baru tanaman kunyit herbal itu sendiri demikian sedulur kita manfaatkan potensi di sekitar lingkungan kita ini adalah tanaman kunyit yang ditanam di karung bekas dengan media tanam yang kaya dengan unsur hara jangan lupa subscribe like tanda dan komen karena kita akan menghasilkan video-video produktif selain pengisi waktu tapi juga sebagai hobi terima kasih terima kasih